Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan bulan suci tahun ini Yaitu bulan Ramadan Anak-anak jangan lupa ya Anak-anak untuk ikut berpuasa juga nanti Kalau anak-anak sejak kelas 3 sudah berpuasa Nanti ketika dewasa nanti akan terbiasa Nah, pelajaran kita kali ini akan membahas tentang Sejarah komunikasi ya anak-anak Nah, sejarah komunikasi ini termasuk dalam pembelajaran Di subtema 3, tema 7, kelas 3 Anak-anak bisa sambil membuka buku Yang menjelaskan tentang sejarah komunikasi ini Nah, disini diawali dengan cerita Bahwa Lani bersama dengan teman-temannya Ketika mereka bermain di depan rumah Lani Itu kedatangan Pak Pos anak-anak Nah, ini adalah Pak Pos Pak Pos itu mengantarkan surat dan mengantarkan majalah Nah, ternyata 3 hari yang lalu Lani bersama ibunya Memesan sebuah majalah anak Nah, majalah anak itu dipesan melalui aplikasi Ya, anak-anak Nah, setelah dipesan melalui aplikasi Akhirnya dikirim melalui pos dan dikirim oleh Pak Pos Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Pak Pos ini Pak Pos ini Termasuk salah satu orang yang bertugas untuk mengantarkan barang Nah, selain Pak Pos sekarang ada kurir juga ya Kurir ada kurir di paket-paket pengiriman itu Pasti kalian sudah tidak asing lagi Tapi kalau Pak Pos itu zaman dulu hanya berkirim surat saja Familiarnya hanya berkirim surat saja Nah, di sini ternyata terjadi komunikasi Sebelum majalah ini diantar Lani bersama ibunya melakukan komunikasi dengan penjual majalah Yang berada di tempat yang sangat jauh Nah, komunikasi mereka melalui apa? Melalui aplikasi pemesanan Nah, di gambar ini Lani dan teman-temannya juga sedang melakukan komunikasi dengan Pak Pos anak-anak Jadi di sini nanti kita akan membahas Bagaimana sejarah dari proses komunikasi itu Tapi akan kita awali dari pengertian komunikasi itu sendiri Nah, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia anak-anak Jadi komunikasi itu hanya terjadi ketika ada dua orang Nah, jadi ketika ada dua orang atau lebih Yang menyampaikan isi pikiran atau isi perasaannya Jadi kalau mereka itu saling bertukar informasi Mengenai apa yang dipikirkan atau apa yang dirasakan Berarti mereka sedang melakukan kegiatan komunikasi ya anak-anak Nah, komunikasi awalnya itu dilakukan secara tatap muka Nah, jadi di sini komunikasi itu hanya bisa dilakukan ketika berhadap-hadapan Tetapi saat ini kebutuhan manusia untuk komunikasi tidak bisa hanya mengandalkan secara tatap muka Apalagi di masa COVID-19 seperti ini Maka komunikasi harus disampaikan secara tidak langsung Nah, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung atau secara tidak tatap muka ini Maka ilmu tentang komunikasi semakin berkembang Nah, awal perkembangannya Untuk menyampaikan pesan dari jarak jauh Itu dulu ada suku Indian Nah, suku Indian itu menggunakan asap sebagai tanda atau sebagai alat komunikasi antar manusia di tempat yang jauh Jadi, ini ada sebuah monumen Nah, suku Indian di Amerika Itu berkomunikasi dengan suku Indian di tempat lain dengan menggunakan asap Nah, di sini dia membakar Membakar ranting-ranting Membakar kayu Atau apapun yang bisa dibakar Kemudian dia mengatur asap yang membumbung tinggi ke atas Jadi, dia mengatur Bagaimana caranya mengatur? Dia membuat jeda dengan menggunakan kain ini Ini kain yang terbuat dari kulit ya anak-anak Nah, jadi di sana akan muncul asap yang bentuk dan intensitas munculnya berbeda-beda Nah, itu bisa dibaca oleh anggota suku Indian yang berada di tempat yang jauh Di mana mereka harus saling bisa melihat asapnya ini Nah, ini awal mulanya untuk penyampaian pesan dari jarak jauh itu Berawal dari kebiasaan suku Indian Nah, di Indonesia itu ada juga komunikasi jarak jauh Nah, komunikasi jarak jauh di Indonesia itu menggunakan alat yang namanya satu ini contohnya adalah kentungan Dan yang kedua ada juga yang menggunakan gong Nah, gong dan kentungan ini sebagai alat komunikasi Jadi, kalau waktu Pak Guru kecil dulu Di pos ronda-pos ronda itu Ada informasi berapa kali ketukan Kalau situasi darurat Kemudian ada ketukan kentungan itu diketuk tiga kali Oh, tandanya apa Kalau empat kali tandanya apa Oh, kalau oleh memukul Tok, 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 tok Wah, itu biasanya situasi sedang penting atau gawat darurat Nah, kentungan yang dibukul dengan pola tertentu itu Menjadi alat komunikasi yang bisa dipahami oleh orang yang mendengar Jadi, kalau zaman Pak Guru kecil dulu Di pos ronda itu pasti ada kentungan Kentungan, nung, 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 nung Nah, itu Kita bisa menjadi lebih waspada dan mengetahui keadaan di kampung kita Itu dulu anak-anak Nah, setelah kentungan itu Akhirnya manusia bisa menulis anak-anak Nah, menulis zaman dulu itu menggunakan daun lontar anak-anak Nah dulu daun lontar itu dilipat dan dirangkai seperti ini Nah kandatawi setelah ditemukan kertas Maka ditulis di dalam kertas Kemudian dimasukkan di dalam amplop dan dikirim melalui pos Nah kalau pos zaman dulu ada tanda ini anak-anak Ini adalah perangko Nah ini seperti yang kemarin Pak Guru jelaskan ketika hari Jumat Ini ada yang namanya perangko Jadi dulu kalau mau berkirim surat itu harus menggunakan perangko Kalau tidak ada perangkonya tidak akan terkirim Kalau zaman sekarang bisa menggunakan perangko Atau bisa juga menggunakan uang cash Untuk langsung membayar ke pos Di pos itu nanti akan ditimbang berapa berat dari surat atau barang yang kita kirim Dan kita bisa bayar langsung di sana Nah ketika mesin cetak itu berhasil diciptakan Nah ketika orang menulis dengan menggunakan tangan di atas daun lontar Atau di atas kertas Nah setelah mesin cetak itu diciptakan Alat komunikasi berkembang Akhirnya muncul yang namanya koran atau majalah Kemudian setelah teknologi itu berkembang kembali Muncul yang namanya radio dan televisi Nah ini radio ini kemudian televisi Kalau dulu hanya dalam bentuk teks saja Ini di radio ini muncul komunikasi dengan menggunakan suara Nah kalau TV itu selain suara juga menunjukkan gambar anak-anak Atau gambar yang bergerak Jadi disini semakin hari Alat komunikasi kita semakin canggih Selanjutnya ditemukan adanya jaringan internet Nah setelah ditemukan jaringan internet Maka orang-orang itu berkomunikasi dengan surat elektronik Surat elektronik itu bahasa Indonesia nya dari email Nah email Jadi email ini ada setelah ditemukannya internet Nah gini email pun menjadi salah satu pilihan Karena muncul pilihan baru lagi untuk berkomunikasi Yaitu menggunakan jaringan sosial atau media sosial Facebook, Twitter, Whatsapp, Telegram Nah itu termasuk jaringan sosial Yang bisa menghubungkan kebelahan dunia manapun Jadi misalnya ada anggota keluarga kalian Yang sedang pergi haji Atau tinggal di luar negeri di Amerika misalnya Itu kalian bisa berkomunikasi secara langsung Menggunakan jaringan sosial ini Atau menggunakan surat elektronik Dan biayanya tidak mahal Karena apa? Karena hanya bermodalkan jaringan internet Anak-anak Oke anak-anak Seperti itu Sekarang anak-anak silahkan Anak-anak buka halaman 118 Di halaman 118 Silahkan anak-anak baca kembali Teks yang sebenarnya sudah pak guru terangkan barusan Nah disini anak-anak silahkan dibaca Kemudian tuliskan Di halaman 119 Itu kalimat utama dari setiap paragraf Ini kalimat utamanya apa ya Yang paragraf pertama Ini paragraf kedua Paragraf ketiga Paragraf keempat Nah kemarin anak-anak Pak guru Dua minggu berjalan ini Sudah menjelaskan Kalau Anak-anak mau mencari ide pokok Ide pokok itu biasanya Ini biasanya loh Anak-anak biasanya berada di Kalimat yang pertama Nah untuk memastikan kalimat yang pertama ini adalah Gagasan pokok Anak-anak bisa Melihat di kalimat selanjutnya Apakah kalimat selanjutnya ini menjelaskan tentang kalimat yang pertama Kalau menjelaskan kalimat yang pertama Berarti kalimat yang pertama ini benar-benar ide pokok Atau gagasan utama Nah silahkan kalian nanti tuliskan disini Anak-anak Paragraf Satu dua tiga dan paragraf empat Nah setelah itu Setelah itu anak-anak Di paragraf satu dua tiga dan empat Silahkan masukkan Di teks bawah ini Tuliskan kembali Rangkum Sebenarnya dari satu dua tiga empat Itu kalau diungkapkan dalam Satu atau dua kalimat Itu jadi kalimat seperti apa ya Nah itu menjadi Ide pokok Dari teks bacaan Jadi inti dari Ide-ide pokok Dari tiap paragraf ini Bila kita Rangkai Inti dari Gagasan Atau kalimat utama Dari paragraf satu sampai empat Nanti akan menghasilkan yang namanya Gagasan utama Anak-anak Oke Anak-anak nanti bisa Berlatih Dengan menggunakan teks ini Tentu dengan bantuan dari Orangkuamu Itu saja pelajaran dari Pak Guru hari ini Pak Guru tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati